Halo adik-adik bertemu lagi bersama Miss Aismart Batu Jajar Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan desimal Didengar dan diperhatikan ya adik-adik Selamat belajar Pecahan desimal Pecahan desimal adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus Yaitu persepuluh, perseratus, perseribu, persepuluhribu, dan seterusnya Selain itu, ciri khas penulisan pecahan desimal yaitu Menggunakan tanda koma sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya Contohnya, 0,5 Lalu ada 0,15 3,45 17,68 Dan 100,25 Sekarang, kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal Yang pertama, ada 2 per 10 Kita lihat penyebutnya, 10 10 memiliki 1 angka 0 Itu artinya, pecahan desimalnya memiliki 1 angka di belakang koma Kita tulis garis terlebih dahulu untuk memudahkan Kita tulis pembilangnya di belakang koma 2 Lalu depannya 0 0,2 Lalu 25 per 10 Bagaimanakah pecahan desimalnya? Kita lihat penyebutnya 10 memiliki 1 0 Berarti ada 1 angka di belakang koma Kita pindahkan pembilangnya dari yang paling belakang 5,2 2,5 Lalu ada 15 per 100 Kita lihat penyebutnya 100 100 memiliki 2 0 Sehingga pecahan desimalnya terdiri dari 2 angka di belakang koma Kita pindahkan pembilangnya dari yang paling belakang 5,1 Lalu depannya 0 0,15 Lalu 8 per 100 Memiliki 2 angka di belakang koma Kita pindahkan pembilangnya 8 ke yang paling belakang Sehingga depannya kita tambahkan angka 0 0,0 Sehingga menjadi 0,08 Lalu 1,25 Per 1000 Memiliki 3 angka 0 Itu artinya 3 angka di belakang koma Kita pindahkan pembilangnya Pindahkan pembilangnya dari yang paling belakang 5,2 1 Lalu depannya kita tambahkan 0 0,0,1 0,1,2,5 Lalu 35 per 1000 1000 ada 3 angka 0 Sehingga pecahan desimalnya memiliki 3 angka di belakang koma Kita pindahkan pembilangnya Kita pindahkan pembilangnya dari yang paling belakang 5,3 Depannya kita tambahkan 0 0,0 0,0,0,035 Sekarang ada pecahan 2 per 5 Bagaimanakah pecahan desimalnya? Kita ubah terlebih dahulu pecahan ini menjadi pecahan persepuluh, perseratus, atau perseribu Kita lihat penyebutnya 5 Apakah 5 bisa diubah ke 10? Bisa dengan cara dikali 2 Apabila penyebutnya dikali 2 maka pembilangnya juga dikali 2 5 dikali 2 10 2 dikali 2 4 4 per 10 10 memiliki 1 angka 0 Sehingga pecahan desimalnya memiliki 1 angka di belakang koma Kita tulis pembilangnya 4 Lalu depannya kita tulis 0 0,4 Lalu ada pecahan 20 per 25 Bagaimanakah pecahan desimalnya? Kita ubah menjadi pecahan persepuluh, perseratus, atau perseribu 25 Bisakah diubah menjadi persepuluh? Tidak bisa Sehingga kita coba ubah menjadi perseratus 25 dikali berapakah? Hingga hasilnya seratus Dikali 4 Sehingga pembilangnya juga dikali 4 25 dikali 4? Seratus 20 dikali 4 80 80 per seratus Artinya ada 2 angka di belakang koma Kita tulis pembilangnya 0 8 Lalu depannya kita tambahkan 0 0,80 Lalu ada pecahan 3 per 20 Bagaimanakah pecahan desimalnya? Kita ubah menjadi pecahan persepuluh, perseratus, atau perseribu Kita lihat penyebutnya 20 20 kita ubah menjadi pecahan per seratus Dengan cara mengalihkan 5 20 dikali 5 Seratus Pembilangnya juga dikali 5 3 dikali 5 15 Per seratus Itu artinya ada 2 angka di belakang koma Kita pindahkan pembilangnya dari yang paling belakang 5 1 Lalu depannya kita tulis 0 0,15 Cukup sekian materi kita pada hari ini Sampai bertemu di materi selanjutnya ya Dadah